Intro Hai hai besti kaum penikmat film tapi maunya diceritain aja Semoga kalian sehat-sehat terus Episode kali ini Mimin punya alur cerita film India Tentang seorang pemuda yang pergi merantau meninggalkan istri dan ibunya di tanah kelahirannya Tak disangka istri dan ibunya dihabisi gangster dengan keji dan mereka juga menguras harta anak rantau ini Film ini berjudul Rudran 2023 Film dibintangi aktor besar seperti Raghava Lawrence, Priya Bahavani Sankar dan nama-nama besar lainnya Baiklah besti langsung aja kita bahas alur cerita film Rudran 2023 di Lonceng Film Intro Film diawali seorang gangster bernama Sankar Mengajak para pebisnis di daerah mereka untuk bekerja sama dengannya dengan komisi 30-40% Namun para pebisnis ini memiliki keraguan karena selama ini daerah mereka dikuasai oleh Bumi Bumi adalah ketua gangster yang kejam dan paling ditakuti di daerah mereka Sankar berjanji kepada pebisnis ini bahwa ia akan menghabisi Bumi di tangannya sendiri Kemudian datanglah Bumi bersama anak buahnya Bumi duduk di kursinya Sementara Sankar jadi ragu-ragu berbicara yang ingin menghabisi Bumi Lalu datanglah anak buah Sankar mengeluarkan belati mereka dan ingin menusuk Bumi Namun Bumi langsung menghabisi Sankar sampai ia tumbak Bumi memperingatkan para pengusaha ini Mereka harus berbisnis di bawah belas kasihannya Jika tidak mereka akan habis di tangan Bumi sendiri Scene berlanjut Di malam harinya anak buah Bumi mengejar seorang dokter dan mereka ingin menghabisinya Mereka melakukan itu karena si dokter tidak memberikan sertifikat kematian Tetapi si dokter malah menjumpai polisi untuk mengajukan kasus kematian pasiennya Kemudian Sashi menghajar si dokter dan ia ingin memukulnya dengan besi Namun tiba-tiba ada seseorang yang menghajar balik Sashi sampai Sashi terpental dan berdarah Ternyata si pria yang menghajar anak buah Sashi ini yaitu Rudran Rudran menghajar semua anak buah Bumi tanpa satu orang pun yang lewat Ia memukul mereka dengan penuh amarah dan dendam Lalu Rudran menghabisi Sashi dan ia mengsayat-sayat tubuh Sashi sampai ia tak bernyawa Keesokan hari polisi melihat tubuh anak buah Bumi yang sudah tak bernyawa Namun mereka tidak tahu siapa yang melakukannya Kemudian Bumi menghadiri pemakaman kakaknya yang telah meninggal itu Lalu Bumi membuka penutup tubuh kakaknya dan ia melihat tubuh Sashi dihabisi dengan sangat kejam dan penuh dengan sayatan Lalu Bumi memerintahkan anak buahnya Siapapun yang telah menghabisi Sashi harus segera ditemukan dalam waktu 24 jam Diperlihatkan polisi Prakas menjumpai Rudran yang sudah mabuk bersama pemuda lainnya Lalu polisi ini memberikan minuman lagi kepada Prakas Scene berganti beberapa tahun sebelumnya Rudran anak tunggal dari kedua orang tuanya Keluarga mereka sangat bahagia dan saling mengasihi Ketika itu Rudran pergi mencari pekerjaan untuk tes wawancara Sampailah Rudran di depan perusahaan yang ia lamar Tiba-tiba seorang wanita bernama Ananya memanggilnya Rudran yang melihat gadis ini Ia langsung terpersonal akan kecantikannya Ternyata Ananya memanggil Rudran hanya untuk mengembalikan buku sifir Rudran Yang jatuh saat mereka naik kendaraan Setelah itu Rudran wawancara Dan ternyata akhirnya ia diterima kerja di perusahaan teknologi ini Kemudian Rudran dan sahabatnya bernama Sakti Mereka mabuk kembali ke rumahnya Lalu ibu Rudran meminta putranya ini Untuk melanjutkan bisnis travel ayahnya saja Daripada pengangguran dan minum-minum tidak jelas begini Lalu Rudran memberikan surat kepada ayahnya Ayahnya yang mengetahui bahwa itu adalah tanda tangan kontrak kerja anaknya Mereka sangat senang akhirnya putranya bekerja Diperlihatkan ayah Rudran bersama dengan Das Yaitu sahabat ayah Rudran Menjumpai pihak bank untuk meminjam uang sebesar 6 kor Atau sekitar 12 miliar rupiah Pinjaman uang ini diatasnamakan ayah Rudran Karena ayahnya memiliki properti yang bisa dijadikan jaminan atas hutang Das Uang ini dipinjam untuk menjalankan bisnis travel baru Yang akan mereka jalankan bersama Diperlihatkan Rudran mendapatkan gaji pertamanya Dan ia langsung memberikan gajinya itu kepada ibu dan ayahnya Untuk merayakan gaji pertama Rudran Mereka pun makan di restoran bersama Sakti Dan juga pacarnya Sakti yang bernama Dipika Ketika itu Dipika meminta izin untuk membawa temannya Yang sedang menunggu di luar Untuk bergabung bersama mereka Ternyata teman Dipika itu adalah gadis yang disukai Rudran Tentu Rudran tidak menyanyiakan kesempatan itu Untuk mencari perhatian dari anaknya Sekilas info, anaknya bekerja di bagian teknisi laboratorium rumah sakit Dan ia sudah ditinggalkan orang tuanya Sejak anak-anak dan sekarang Dia tinggal di pantai asuhan bersama Dipika Di malam harinya, Rudran terus memendangi wajah anaknya Yang begitu indah seperti bidadari Keesokan hari, Rudran pergi ke rumah sakit Untuk mencari informasi tentang anaknya Rudran pun terkejut tiba-tiba melihat anaknya Kemudian anaknya menanyakan Apa yang dilakukan Rudran di rumah sakit ini Dengan terbata-bata Rudran pun menjawab bahwa Ia ingin melakukan master checkup kepada ibunya Kemudian Rudran memaksa ibunya Untuk pergi ke rumah sakit Ketika ibunya melihat anaknya Ibunya pun tahu bahwa Tujuan putranya memaksanya ke rumah sakit Hanya untuk menjumpai anaknya Setelah itu Rudran langsung menyampaikan isi hatinya Lalu Rudran meminta anaknya Makan malam bersamanya Tidak hanya satu malam Tetapi seterusnya Dan menjadi istri serta ibu dari anak-anaknya Kemudian anaknya pun menjawab Jika Rudran hanya menyukainya Karena anaknya merawat ibunya dengan baik Ia juga melakukan hal yang sama Kepada semua pasiennya Kemudian Rudran pun menjawab Bahwa ia menyukai anaknya Saat anaknya menjumpai anak-anak miskin Dengan tulus memberikan mereka buku Dan pulpen untuk bersekolah Sejak saat itulah Rudran yakin Bahwa anaknya lah wanita yang ia cari Ananya tidak menjawab pertanyaan Rudran Tetapi ia akan memberikan jawabannya Di pernikahan Dipika dan Sati Sin berlanjut ke acara Pernikahan Dipika dan Sati Rudran melihat kedatangan anaknya Dan ia sangat terkagum Dan jatuh cinta akan kecantikan anaknya Lalu Rudran meminta jawaban anaknya Tentang lamarannya sebelumnya itu Ananya pun menjawab bahwa Ia bersedia menikah dengan Rudran Sin kembali ke masa sekarang Tiba-tiba Rudran terbangun Dan ia memanggil ibunya Dengan sangat sedih mendalam Diperlihatkan bumi Membawa tiga orang tersangka Yang mungkin bisa saja menjadi Pelaku pembunuh Sasi Namun dari dua orang ini Tidak ada yang melenyapkan Sasi Kemudian bumi menembak mereka Sementara orang ketiga Yang bernama Sketch Ia masih selamat Sketch meminta waktu satu hari Agar ia bisa menemukan orang Yang telah melenyapkan Sasi Karena Sketch adalah orang lokal Yang tinggal di tempat Sasi tewas Bumi pun memberikan kesempatan kepadanya Sampelah Sasi dan anak buah bumi Di TKP Sketch membawa seorang penjual es krim Yang mengaku ia melihat kejadian tewasnya Sasi Penjual es krim ini tidak mau membuka maskernya Karena ia batuk demam selama empat hari Lalu Sasi meminta penjual es krim ini Untuk memperagakan bagaimana si pelaku Menghabisi Sasi Kemudian Sketch memberikan pisau kepada si penjual Namun si penjual es ini Malah menusuk anak buah bumi berkali-kali Hingga ia tumbang Sketch yang melihat hal itu Ia pun bersembunyi ketakutan Sementara penjual es ini Membuka maskernya Dan ternyata dia adalah Rudran Lalu Rudran menghabisi semua anak buah bumi Mereka dihajak dan ditusuknya berkali-kali Sampai mereka tergeletak dan tak berdaya Sketch yang melihat Rudran sangat kuat Dan bahkan melebihi bumi Sketch pun meminta ke Rudran Untuk menjadi pengikutnya Rudran pun setuju Dan ia meminta detail dan tempat tinggal bumi Scene diperlihatkan Pemuda yang tinggal dengan Rudran Mereka menanyakan polisi prakas Siapa sebenarnya Rudran Scene kembali ke masa lalu Pada saat itu Rudran mendapat promosi bekerja di London Dengan gaji yang lebih tinggi Namun Rudran menolak pekerjaan itu Karena ia memiliki orang tua Yang sudah tua Dan ia senang tinggal bersama dengan mereka Di malam harinya ayah Rudran terlihat gelisah Lalu ibu Rudran meminta suaminya ini Berterus terang Akan apa yang ia alami Ayah Rudran pun menceritakan bahwa Ada sahabatnya yang meminjam uang 6 kor Atas namanya kini sudah melarikan diri Dan sekarang pihak bank meminta ayah Rudran Untuk membayar hutang itu Di malam itu juga Ayah Rudran tewas karena serangan jantung Seesokan hari beberapa preman datang Meminta sisa hutang ayah Rudran Empat kor lagi yang belum terbayar Namun Rudran belum mampu membayarnya Lalu pihak preman ini Mensegel rumah Rudran Kemudian Rudran menjumpai bosnya Dan memohon promosi yang ia tolak sebelumnya ke Inggris Agar kembali diambilnya Di kantor polisi Rudran meminta Diberi waktu kepada mereka Untuk membayar empat kor kepada Pemilik bank ini Karena Rudran akan bekerja di Inggris Dan ia akan menyetor perbulan Sisa hutang ayahnya Pada akhirnya kesepakatan itu pun Diterima polisi dan pihak bank Sementara itu Ibu Rudran sangat sedih Dan kecewa Karena suaminya telah meninggalkannya Dan sekarang putranya akan pergi ke Inggris Dan meninggalkannya sendiri di rumah Kemudian Rudran menjumpai anaknya Dan menceritakan apa yang ia alami Anaknya pun langsung berterus terang Bahwa ia tahu apa yang sedang terjadi pada Rudran Anaknya mengizinkan Rudran pergi ke Inggris Dan ia berjanji Akan menerawat ibu Rudran dengan baik Namun sebelum Rudran pergi Anaknya meminta Rudran untuk menikahinya Sin berlanjut Anaknya dan Rudran Akhirnya menikah secara hukum Dan sederhana Anaknya dan Rudran saling mencintai Tibalah saatnya Rudran pergi ke Inggris Dan ia meninggalkan ibu dan istrinya Tinggal di Mumbai Sin kembali ke masa sekarang Bumi tahu bahwa orang yang menghabisi anak buahnya Dan saudara-saudaranya itu Bukanlah seorang gangster Karena ia tidak ada memberikan ancaman Di daerah yang dikuasai Bumi Lalu Bumi memerintahkan anak buahnya Dan juga polisi Untuk mencocokkan sidik jari pelaku Dengan korban kejahatan yang sebelumnya Bumi lakukan Ternyata mereka menemukan kesesuaian sidik jari pelaku Yaitu atas nama Rudran Lalu Bumi bersama polisi datang ke tempat tinggal Rudran Namun Rudran dan keempat anak laki-laki yang tinggal bersamanya Telah pergi melarikan diri Kemudian Bumi menemukan selembar kertas Alamat tempat tinggal putrinya Rudran Setelah itu Bumi meminta teman gangsternya Yang tinggal di Tiruka Jukudram Bernama Malik Untuk mencari Rudran dan putrinya Diperlihatkan Rudran mencumpai putrinya Yang sangat ia sayangi Mereka pun berpelukan Karena mereka sudah sepekan lebih tidak bertemu Putrinya ini meminta Rudran Untuk menemani dia jalan-jalan di desanya Rudran sengaja memakai topi hodinya Untuk menutup wajahnya Karena saat ini ia status buronan bumi Namun putrinya ini malah membuka topi ayahnya Mereka pun berjalan di tempat permainan itu Rudran juga membawa anaknya menaiki wahana permainan Namun di saat itu juga Tiba-tiba putri Rudran dihajar anak buah Malik Dengan cepat Rudran membawa anaknya Kedalam wahana keranjang Untuk mengamankannya Kemudian Malik menghubungi Bumi Dan pemberitahu Bahwa mereka sudah menemukan Rudran dan putrinya Lalu Bumi meminta agar putri Rudran dihabisi duluan Dan Rudran akan ditangani oleh Bumi sendiri Diperlihatkan Rudran berusaha memutar Secara manual wahana itu Agar putrinya berada di posisi atas Dan tidak bisa dijangkau anak buah Malik Tetapi anak buah Malik tetap saja datang dan memukuli Rudran Rudran yang tidak menyerah begitu saja Walau ia dipukuli Ia terus memutar roda wahana itu Sampai akhirnya putrinya berada di atas Setelah putrinya aman Rudran langsung menghabisi anak buah Malik Dengan tongkat besi di tangannya Ia tidak mengizinkan siapapun menyentuh putrinya Satu persatu anak buah Malik Tumbang di tanah Kemudian majulah Malik Namun ia juga tumbang tak bernyawa Sampailah Bumi di lokasi kejadian Namun ia malah melihat tubuh Malik Dan para gangster lainnya Sudah tak bernyawa Lalu Rudran menelpon Bumi Dan memperingatkannya Bahwa Rudran akan datang menghabisinya Karena ia adalah singa Yang akan memburu Bumi Kemana pun Bumi pergi Bumi yang begitu marah Dengan perkataan dan ancaman Rudran Dan membuatnya seperti lemah Ia pun membakar habis foto Orang-orang yang mereka habisi Dan mereka rampas hartanya Sementara di rumah persembunyian Rudran disudutkan oleh keempat pemuda ini Karena kini mereka juga menjadi puronan polisi Mereka gak menyangka Rudran melakukan kejahatan Dan telah menghabisi orang-orang Akibat ulah Rudran Para pemuda ini juga ikut diincar Ketua gangster yang paling berbahaya Lalu polisi prakas menceritakan Kisah sebelumnya tentang Rudran Kepada keempat pemuda ini Setelah Rudran bekerja di Inggris Ia terpisah dengan istri dan ibunya Ibu Rudran dirawat dengan baik Oleh anaknya Anaknya hamil dan juga melahirkan Tanpa Rudran di sampingnya Rudran setiap hari Selalu video call dengan istri Dan anak-anaknya Dan ia juga pria yang setia Rudran yang kian hari semakin sukses Dengan gajinya semakin besar Suatu hari Ibu Rudran meminta anaknya Bersama putrinya Untuk pergi ke Inggris Menjumpai Rudran Karena menurut ibu Rudran Tidak baik cucunya itu Tumbuh besar tanpa ayahnya Lalu anaknya bersama putrinya Pergi ke London Untuk menjumpai Rudran Rudran yang melihat Kedatangan putri dan istrinya Ke apartemen Ia sangat bahagia sekali Namun ia juga sedih Karena ibunya Tidak ikut ke London Tiga bulan berlalu Rudran bersama istri dan putrinya Tinggal di London Dengan penuh bahagia Sementara ibu Rudran Tinggal sendiri di Mumbai Yang dirawat oleh sahabatnya Yaitu si Sakti dan Deepika Anaknya saat ini Sudah hamil tua Ia ingin kembali ke Mumbai Untuk menjemput ibu mertuanya Dan membawanya ke London Anaknya terbang ke Mumbai Namun sampai di malam harinya Anaknya tidak memberikan kabar Kepada Rudran Apakah ia sudah sampai Atau belum di rumah mereka Karena Rudran yang sudah Sangat menghatirkan keadaan Anaknya Ia pun meminta Sakti Untuk mencik rumah mereka Apakah Anaknya sudah sampai di rumah Kemudian Sakti dan istrinya Menuju rumah Rudran Yang saat ini ditempati Sendiri oleh ibu Rudran Ketika mereka sampai di rumah Ibu Rudran Sakti melihat ibu Rudran Sudah tak bernyawa Setelah mereka membawa Ibu Rudran ke rumah sakit Ternyata ibunya mengalami Serangan jantung besar-besaran Dan ia telah lewat 6-7 jam sebelumnya Dengan penuh kesedihan Sakti memberitahu Rudran Bahwa ibunya telah meninggal Lalu si dokter Menyarankan tempat Pembekuan tubuh ibu Rudran Kepada pihak swasta Yaitu PT William Corpse Yang dikelola oleh Radha Sampai kedatangan Rudran di Mumbai Rudran yang sudah sampai di Mumbai Bertemu dengan sahabatnya Ia masih menghawatirkan istrinya Mengapa belum sampai juga Padahal penerbangannya sudah Dua hari yang lalu Lalu ibu Rudran dikremasi Tanpa adanya Ananya Setelah selesai acara pemakaman Rudran langsung menanyai Teman-teman dan koleganya Apakah mereka melihat Ananya Namun semua hasilnya nihil Rudran pun melapor ke polisi Atas hilangnya Ananya Tetapi inspektur ini Menghirakon laporan Rudran Karena sebulan yang lalu Ada seorang suami Melapor istrinya hilang Namun kenyataannya Dia sendiri yang menghabisi istrinya Lalu Rudran memohon kepada polisi ini Dan ia menceritakan bahwa Ia sangat mencintai ibunya Ia pergi ke London Demi membayar hutang orang tuanya Dan ibunya telah meninggal Dan baru saja selesai dimakamkan Rudran menceritakan bahwa Ia memiliki anak berusia 8 tahun Dan saat ini istrinya yang bernama Ananya Sedang hamil tua Dan ia tidak kembali Sejak 2 hari yang lalu Di tengah pembicaraan itu Ada seorang operator kepolisian Mendengar percakapan Rudran Ketika Rudran sedang duduk di parkiran Si ibu operator tadi Memberikan petunjuk kepada Rudran Agar ia mencari tahu sendiri Bukti penerbangan istrinya Dari pihak penerbangan Supaya inspektur percaya Bahwa memang benar Istrinya hilang saat melakukan penerbangan Lalu si ibu ini Memberikan nomor polisi di penerbangan Yang akan dijumpai Rudran di sana Kemudian Rudran menjumpai polisi Di bandara yang bernama Prakas Lalu mereka Meminta data-data penerbangan pesawat Ananya Polisi Prakas membatu Rudran Untuk mencari tahu keberadaan istrinya Dari sinilah awal mula Rudran dan polisi Prakas bertemu Mereka pun menemukan dari sisi TV taksi Yang dinaiki Ananya Mereka menelpon si supir taksi Dan supir ini membenarkan bahwa Ia menjemput Ananya dari bandara Namun di tengah jalan Taksi ini mogok Dan Ananya pun pindah naik bajaj Si supir juga ternyata mencatat Nomor pelat bajaj yang dinaiki Ananya Lalu Rudran meminta si supir taksi ini Untuk bertemu dengannya Sesampai Rudran dan Sakti di lokasi Bertemu dengan supir taksi Tiba-tiba ada sekelompok gangster Menghabisi nyawasi supir taksi ini Dan pada akhirnya Rudran Tidak bisa lagi mendapatkan Informasi tentang istrinya Polisi Prakas melihat di TV Berita korban super taksi Yang dihabisi sekelompok gangster itu Kemudian ia menelpon Rudran Dan memberi tahu bahwa Sebenarnya semua ini disengaja Untuk menjebak Rudran Karena sebelumnya ada juga kasus yang sama Dilakukan oleh gangster Yang bernama John Dan ia bekerja untuk politisi Dan uang-uang gelap Artinya disini bahwa Target gangster ini adalah Rudran dan istrinya Saat itu John sedang memantau Target selanjutnya Lalu komplotan mereka Mengikuti si target Dan melemparkan rantai besi Ke leher si korban Namun Rudran malah muncul Dan menarik mereka balik Sampai jatuh ke tanah Kemudian Rudran menghajar mereka Satu persatu sampai mereka semua tak berdaya Sementara John Melarikan diri dengan motornya Lalu Rudran mengejar John Dan menghajarnya Kemudian Rudran meminta John Untuk berterus terang Mengapa mereka menghabisi istrinya Lalu Rudran mengancam John Akan menusuk mulutnya Dengan ancaman yang diberikan Rudran John berhasil membuka mulutnya Lalu John membawa Rudran Kemarkas mereka Disitu banyak sekali preman Dan ketuanya Ternyata Rada Yaitu petugas kremasi jenajah ibunya Lalu Rada Memerintahkan anak buahnya Untuk menghabisi Rudran Rudran yang penuh dengan amarah Atas hilangnya istrinya Ia menghajar mereka semua Dengan tangannya sendiri Sampai mereka tak bernyawa Di tengah pertarungan itu Polisi Prakas menelpon Sakti Untuk menanyakan posisi mereka saat ini Lalu Rudran menyandra Rada Dan memaksanya Untuk mengakui siapa mereka Dan mengapa mereka Menghabisi ibu dan istrinya Karena sengatan listrik Yang tidak bisa terbendung Rada Ia pun mengakui Dan menceritakan tentang mereka Sin beralih ke 15 tahun yang lalu Bumi dan Rada adalah Seorang kaster kecil di desa mereka Waktu itu mereka dipenjara polisi Karena perbuatan jahat kecil Yang mereka lakukan Namun seorang pengacara Bernama Pandian Membebaskan mereka Lalu Pandian mengajak mereka Untuk melakukan kejahatan Yang jauh lebih besar Dan tentu saja mendapatkan uang Yang jumlahnya lebih besar juga Pandian menyampaikan Rencana kejahatan Yang akan mereka lakukan Bersama Bumi dan Rada Di kota mereka Banyak orang tua yang kesepian Karena ditinggal anaknya Yang pergi merantau ke luar negeri Namun rata-rata mereka Tidak kembali ke rumah orang tuanya Dan memilih menetap di luar negeri Demi gaya hidup Yang mereka inginkan Target kejahatan Pandian Di sini adalah Orang tua yang kesepian Karena ditinggal anaknya Ke luar negeri Lalu Pandian mengenalkan Bumi dan Rada Kepada salah satu orang tua kaya Yang kesepian Karena anaknya Menetap di luar negeri Bumi dan Rada Bekerja sebagai asisten rumah tangga Di rumah si bapak kaya ini Pandian meminta Bumi dan Rada Untuk memberikan injeksi Kepada orang tua si kaya Supaya orang tua ini mati Bukan karena sengaja dihabisi Namun Ia mati seperti serangan Jantung besar-besaran Saat itu Orang tua si kaya ini Menelpon anaknya Yang bernama Sures Untuk memintanya pulang Karena selama 10 tahun Sures tidak pernah Kembali ke rumahnya Sures menjawab Bahwa ia sibuk bekerja Padahal Sures Sedang sibuk bermain Dengan banyak wanita Di sampingnya Di malam harinya Bumi dan Rada Sedang mengusut Majikannya yang sudah Tertidur ini Lalu datanglah Pandian Meminta Bumi Untuk menyuntikkan Majikannya itu Kemudian Bumi Menyuntik leher majikannya Sementara Rada Memegang kaki Dan seketika Majikannya kejang-kejang Dan ia pun Dewas Kemudian Sures Kembali ke rumah Orang tuanya Untuk mengambil Harta warisan Yang ditinggal Ayahnya Namun Pandian Yang begitu cerdik Ia telah memanipulasi Data-data Dan membuat Harga murah Atas tanah Dan rumah Yang dimiliki Orang tuanya Ketika Sures Mencek surat-surat Harta warisan Ayahnya Tiba-tiba Pandian Mencekik Sures Dari belakang Pandian Pandian berhasil Mendapatkan seluruh Harta Orang tua Sures Dengan Sumpurna Lalu Pandian Memberikan Dua lak rupiah Per orang Kepada Bumi Dan Rada Sementara Pengacara Pandian Mendapatkan Uang Bilyaran Rupiah Di malam itu Juga Bumi Malah Menghabisi Pengacara Pandian Dengan Mencekik Dan Menyuntikkan Pemicu Serangan Jantung Itu Pada Akhirnya Bumi Dan Rada Yang Menguasai Semua Uang Itu Bumi Menyokok Polisi Farasu Dengan Memberikan Uang Yang Banyak Agar Menutup Kasus Setiap Ada Orang tua Yang Tewas Bumi Dan Rada Menjadi Sangat Kuat Dan Juga Kaya Dengan Banyak Jaringan Yang Mereka Miliki Serta Anak Buah Mereka Yang Sangat Banyak Mereka Pun Menghabisi Banyak Orang tua Yang Kesepian Dan Menguras Semua Harta Orang tua Itu Bumi Juga Mengambil Sidik Jari Setiap Korban Untuk Memanipulasi Berkas Perbankan Baik Secara Digital Dan Tertulis Suatu Ketika Bumi Dan Rada Memerlukan Tempat Penjualan Bisnis Perhiasan Yang Akan Dibuat Di Kota Mumbai Maka Mereka Menemukan Orang tua Rudran Yang Saat Itu Ia Hidup Sendiri Di Rumah Yang Sangat Besar Bumi Menyongkok Semua Orang Orang Mulai Dari Tukang Sayur Tukang Listrik Dan Asisten Rumah Tangga Ibu Rudran Untuk Mencari Informasi Dan Juga Memasang CCTV Di Rumah Ibu Rudran Di Malam Itu Sakti Dan Dipika Baru Pulang Dari Rumah Ibu Rudran Lalu Rada Bersama Anak Si Ibu Rudran Sampai Ia Tak Bernyawa Rudran Yang Mendengar Pernyataan Langsung Dari Rada Ia Sangat Marah Karena Ibunya Tewas Bukan Karena Serangan Cantung Melainkan Sengaja Dihabisi Dengan Penua Amarah Yang Sangat Dalam Atas Kematian Ibunya Rudran Menghajar Rada Sampai Ia Tewas Rudran Rudran Tersadar Bahwa Ia Harus Mencari Informasi Lagi Tentang Ananya Tiba-tiba Kepala Rudran Dipukul Dari Belakang Ternyata Bumi Telah Datang Untuk Menghajar Rudran Lalu Bumi Menusuk Rudran Berkali-kali Sementara Sakti Ia Diikat Dan Digantung Dengan Rantai Sampai Ia Tak Bernyawa Kemudian Bumi Memperingatkan Rudran Bahwa Selama Ini Tidak Pernah Ada Yang Mengusik Melakukan Kejahatan Kecuali Rudran Bumi Memperingatkan Bahwa Rudran Tidak Akan Bisa Menghentikan Pekerjaannya Selama Ini Lalu Bumi Menceritakan Kepada Rudran Dimana Istrinya Saat Ini Berada Sin Kembali Kejadian Setelah Ibu Rudran Meninggal Sebelumnya Ananya Tidak Memberitahu Kedatangannya Kepada Ibu Mertuanya Karena Ananya Ingin Memberikan Kejutan Mertuanya Sesampai Ananya Di Depan Rumah Ibu Mertuanya Ananya Memencet Berrumah Namun Anak Buah Bumi Langsung Bergegas Merepikan Ibu Rudran Seolah Ibunya Ini Terlihat Masih Hidup Dan Sedang Menonton TV Ketika Ananya Masuk Kedalam Rumah Ia Mengejutkan Mertuanya Dengan Surprise Namun Ibu Mertuanya Ini Tidak Merespon Ananya Lalu Ananya Memegang Tangan Mertuanya Namun Remote TV Langsung Terjatuh Lalu Ananya Mencek Pernafasan Ibunya Ternyata Mertuanya Ini Telah Dewas Ananya Yang Saat Itu Sangat Sedih Ia Ingin Menelpon Rudran Namun Anak Buah Bumi Langsung Memukul Kepala Ananya Dan Telepon Itu Pun Tidak Tersambung Anak Buah Bumi Ingin Menghabisi Ananya Namun Radha Meminta Persetujuan Bumi Dulu Mereka Pun Video Call Dengan Bumi Dan Menanyakan Apakah Ananya Ikut Dihabisi Karena Kondisi Ananya Saat Ini Sedang Hamil Bumi Pun Memerintahkan Anak Buahnya Untuk Menghabisi Ananya Lalu Ananya Memperingatkan Bumi Jika Mereka Menghabisinya Suatu Saat Nanti Suaminya Akan Datang Menghabisi Bumi Juga Lalu Anak Buah Bumi Menyuntik Leher Ananya Dan Saat Itu Juga Ananya Meninggal Rudra Yang Mendengar Perbuatan Kejam Bumi Ia Sangat Marah Namun Saat Ini Tubuh Rudran Sudah Lemah Tak Bisa Lagi Melakukan Perlawanan Lalu Bumi Menusuk Punggung Rudran Lagi Diperlihatkan Polisi Prakas Telah Tiba Di Lokasi Dan Ia Ternyata Melihat Semua Kejadian Itu Lalu Bumi Memerintahkan Anak Buahnya Untuk Membakar Gedung Itu Supaya Tidak Ada Bukti Sementara Sidik Jari Tangan Rudran Diambil Anak Buah Bumi Bumi Dan Anak Buahnya Pergi Meninggalkan Gedung Yang Sudah Terbakar Itu Sementara Polisi Prakas Menolong Rudran Dan Membawanya Keluar Dari Gedung Oleh Karena Itulah Rudran Masih Hidup Sin Kembali Ke Masa Sekarang Pemuda Yang Sebelumnya Menganggap Rudran Adalah Orang Yang Jahat Mereka Pun Datang Menghampiri Rudran Dan Meminta Maaf Dengan Penuh Penyesalan Dan Terharu Atas Apa Yang Telah Dialami Rudran Selama Ini Lalu Skate Mengajak Rudran Untuk Segera Menghabisi Bumi Agar Tidak Ada Lagi Orang Tua Yang Tewas Di Tangan Bumi Sementara Di Pika Suaminya Yang Telah Mati Dihabisi Bumi Dia Juga Meminta Rudran Untuk Membalaskan Kematian Suami Serta Ibu Rudran Dan Istri Rudran Kemudian Polisi Prakas Memerintahkan Rudran Untuk Segera Turun Menghabisi Bumi Dengan Kemarahannya Itu Sin Berlanjut Bumi Mendapat Telepon Dari Anak Buahnya Bahwa Rudran Saat Ini Ada Di Kuil Lalu Bumi Menuju Kuil Untuk Menghabisi Rudran Diperlihatkan Rudran Menari Dengan Musik Yang Penuh Kemarahannya Sementara Bumi Dan Anak Buahnya Telah Sampai Di Kuil Itu Lalu Semua Anak Buah Bumi Menyerang Rudran Rudran Yang Penuh Amarah Ia Menghadapi Mereka Semua Dan Menghabisinya Sampai Mereka Tergeletak Dan Tak Bernyawa Lalu Majulah Bumi Menyerang Rudran Di awal Mereka Terlihat Imbang Dan Sama-sama Kuat Namun Semakin Lama Rudran Semakin Kuat Dan Bumi Terlihat Lemah Lalu Bumi Mengeluarkan Belatinya Dan Menusuk Rudran Berkali-kali Kemudian Ia Memukuli Rudran Dan Melemparkannya Serta Menginjaknya Sampai Rudran Tergeletak Tak Berdaya Melihat Rudran Yang Sudah Tak Sadarkan Diri Musik Pun Berhenti Lalu Bumi Meminta Musik Dimainkan Lagi Untuk Kemarahan Bumi Bumi Pun Menari-nari Atas Kemenangannya Itu Sementara Rudran Yang Saat Ini Tak Sadarkan Diri Ia Didatangi Ibu Dan Istrinya Dalam Bawa Alam Sadarnya Yang Meminta Rudran Tidak Boleh Mati Seperti Mereka Tetapi Rudran Harus Bangkit Untuk Menghabisi Bumi Seketika Rudran Mendapatkan Kekuatan Baru Untuk Bangkit Melawan Bumi Lalu Rudran Menyerang Bumi Dengan Bertubi-tubi Dan Rudran Tidak Mengizinkan Bumi Terusuk Rudran Lagi Dengan Belatinya Rudran Langsung Menginjeksi Leher Bumi Lalu Rudran Menginjeksi Dada Bumi Lagi Dan Bumi Pun Kejang-kejang Persis Seperti Kejahatan Yang Selama Ini Ia Lakukan Kepada Ibu Dan Istri Rudran Serta Orang Tua Yang Sudah Banyak Ia Habisi Beberapa Tahun Kemudian Rudran Menderikan Yayasan Untuk Orang Tua Yang Ditinggal Sendiri Oleh Anaknya Atau Orang Tua Yang Kesepian Lalu Rudran Bersama Orang Tua Yang Tinggal Di Yayasan Itu Mereka Menghadiri Penghargaan Kepada Rudran Atas Yayasan Yang Ia Bangun Rudran Puh Memberikan Sepata Kata Atas Penghargaan Yang Ia Terima Dengan Bunyi Aku Uang Uang Orang Orang Tua Kita Di Pantai Asuhan Karena Mereka Juga Telah Mencintai Mengasihi Dan Menjaga Kita Sejak Dari Kecil Yang Ketiga Lakukanlah Pekerjaan Yang Benar Dan Adil Di Mata Tuhan Sekian Alur Cerita Film Indiar Rudran 2023 Bagaimana Pendapat Kalian Tentang Film Ini Apakah Kalian Setuju Dengan Pesan Film Di Atas Tadi Silahkan Tinggalkan Komentarnya Dan Subscribe Juga Channel Ini Supaya Kalian Dapat Pemberitahuan Video Terbaru Dari Lonceng Film Terima Kasih Sudah Nonton Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya